Intro Selamat petang, salam sejuruh Isu hangat petang ini gempar Ismail Sabri akhirnya mengaku Gerakan UMNO tukar PM rugikan negara Dipetik dari Perak Insight Berita sepenuhnya Perdana Menteri Ismail Sabriakob hari ini Mengaku pergolakan politik yang Menyaksikan siri peralihan kuasa Berlaku selepas pilihan raya umum PRU lalu hanya merugikan rakyat Dan negara Menurut kembali tempoh sepenggal Selepas PRU ke-14 katanya Dengan hanya berbaki 21 bulan Sebelum terbubarnya parlimen Negara telah melalui dua peralihan Kerajaan dan dua perdana menteri Sebenarnya peralihan tersebut Dalam tempoh sepenggal adalah Lanskap politik yang merugikan rakyat dan negara Katanya ketika menyampaikan Ucapan pertama selepas dilantik Menerajui negara hari ini Semalam anggota parlimen berat itu Mengangkat sumpah sebagai pendana menteri ke-9 Bagi menggantikan posisi Muhyiddin Yassin Yang meletak jawatan selepas Hilang sokongan majoriti Sehubungan itu Ismail menyeru Agar segala perebutan kuasa dileraikan Marilah kita bergerak ke hadapan Kita leraikan segala perebutan kuasa politik Kita bersama-sama berjuang Sebagai sebuah keluarga besar Yang merangkumi penjawat awam Penjawat swasta Dan bekerja sendiri Dalam memperbaik Merawat dan memulihkan Semula tanah air ini Ujarnya Tambahnya Yang dipertuan agung Dalam perjumpaan bersama ketua-ketua parti Baru-baru ini Telah bertitah kepada semua Agar melupakan segala Perbezaan Demi mencapai kesejahteraan Dan kebajikan rakyat Sebagai rekod pada PRU ke-14 lalu Pakatan Harapan PH Mendapat mandat daripada rakyat Untuk menjadi kerajaan Selepas berjaya menumbangkan Kerajaan BN Yang memerintah Sejak merdeka lebih 60 tahun lalu Bagaimanapun Kerajaan pimpinan Dr. Mahathir Muhammad itu Bertahan selama 22 bulan Selepas Sebahagian anggota Parlimen Bersatu Dan PKR Berpaling tadah Dengan meninggalkan PH Sekaligus menumbangkan Gabungan tersebut Dari kuasa Peralihan Kuasa melalui Langkah syaratun itu Kemudiannya Mengangkat Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Dengan sokongan Ahli Parlimen BN dan PAS Bagaimanapun Petabiran Perikatan Nasional itu Bertahan hanya 18 bulan Apabila Muhyiddin Kehilangan sokongan Majuriti di Parlimen Sekaligus Mendorongnya Meletak jawatan Pada 16 ugas lalu Malaysia sekali lagi Mendapat Perdana Menteri Baru Tanpa PRU Pada semalam Dengan terpilihnya Ismail Sabri Sebagai pengganti Sumber dari Malaysia kini Dipetik dari Perak Insight Sekian Isu hangat petang ini Jangan lupa Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.